Intro Tingnong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adek-adek, jumpa lagi bersama kakak Tentunya di channel Arifat Dianton Dan channelnya animasi pembelajaran untuk sekolah dasar Baik adek-adek, pada kesempatan kali ini Kakak akan membawakan materi yaitu jawaban PB3 atau pembelajaran 3, tema 7, subtema 1 Yang membahas tentang PPKN, KD 3.1 dan 4.1 Bahasa Indonesia, KD 3.3 dan 4.3 IPS, KD 3.3 dan 4.3 Baik adek-adek, mari kita simak materi selengkapnya Materi yang pertama, yakni meneladani sikap kepemimpinan Yang pertama, nilai-nilai kepemimpinan apakah yang dimiliki oleh Pak Abdi A. Mau terus belajar dari siapa saja B. Menjaga kerukunan beragama C. Bersyukur atas kebebasan hidup D. Menghargai jasa pahlawan E. Mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif F. Menerapkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari Soal yang kedua, manfaat apa yang diperoleh penduduk dari program atau kegiatan Pak Abdi A. Dapat hidup dalam kerukunan antarumat beragama Mendapatkan perlindungan dari Tuhan yang mahesa Dan mendapatkan kehidupan yang semakin maju, makmur, dan sejahtera Apakah Pak Abdi sudah mengajak penduduk mengamalkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan? Jelaskan A. Pak Abdi sudah mengajak penduduk untuk bersyukur Dan mengajak penduduk agar melaksanakan kegiatan dengan niat sebagai ibadah kepada Tuhan yang mahesa Apa yang dapat kamu telah adani dari Pak Abdi? Yang pertama, menerapkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari Mengadakan kegiatan-kegiatan positif Selalu mengingatkan untuk hidup berdampingan dalam kerukunan Tadi adek-adek meneladani sikap kepemimpinan Selanjutnya, penerapan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan Halaman 27 Yang pertama, berdoa dan beribadah dengan khusus sesuai agama yang dianut Menghormati orang yang sedang melaksanakan ibadah Menjaga ketenangan dan ketertiban saat berada di tempat ibadah Bekerja sama dengan orang lain meskipun berbeda agama Membersihkan tempat ibadah agar dapat digunakan bersama Memberikan sumbangan untuk pembangunan tempat ibadah Selanjutnya, peran Indonesia dalam bidang perekonomian ASEAN Mengadakan kerjasama di sektor jasa Sektor investasi Sektor pembangunan Sektor energi dan mineral Di sektor usaha mikro, kecil dan menengah Subsektor pertanian dan kehutanan Komoditas dan SDA Serta mendukung integrasi ekonomi di kawasan ASEAN Itu tadi, peran Indonesia dalam perekonomian ASEAN Sekarang kita memasuki bagian-bagian teks pidato Salaman 30 Yang pertama ada salam pembuka Salam pembuka ini anak-anak terletak pada bagian paling awal Teks pidato Dan berisi kalimat sapaan seperti selamat pagi, salam sejahtera dan assalamualaikum Pendahuluan berisi pemaparan tentang topik permasalahan yang akan disampaikan Inti atau isi Bagian inti berisi pembahasan informasi yang akan disampaikan secara lengkap Bagian inti juga berisi ajakan atau bujukan Kepada para pendengar Untuk melakukan kegiatan yang diharapkan Penutup berisi kesimpulan dari topik yang telah disampaikan Harapan dan permintaan maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian pidato Salam penutup Terletak pada bagian akhir teks pidato Salam penutup berisi kalimat penutup Seperti terima kasih dan wassalamualaikum Baik adik-adik Ternyata kita sudah sampai di penghujung materi Kakak ucapkan Terima kasih Karena telah menyimak materi dari awal sampai akhir Semoga apa yang kakak sampaikan ini dapat bermanfaat Kurang lebihnya kakak mohon maaf Kepada Allah kakak mohon ampunannya Akhiru kalah ambil lagi topik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah 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 Dadah